Shalom, haleluya, ada sukacita Bapak Ibu sore hari ini. Saya percaya setiap orang yang betul-betul meresponi kehadiran roh kudus, betul-betul memiliki hati yang haus, itu akan mengalir aliran sungai sukacita, akan mengalir air yang namanya air kehidupan, sehingga hati itu penuh dengan sukacita, hati itu penuh dengan damai sejahtera. Jadi kita kalau datang ke gereja, jadi kalau kita datang beribadah, jangan kita datang dengan kita pulang itu beda, eh sorry, jangan kita datang dengan kita pulang itu sama. Tapi pastikan Bapak Ibu, mungkin masalah kita belum selesai, mungkin persoalan kita belum selesai, tapi hati kita itu melimpah dengan apa? Suka, sukacita. Berbicara tentang roh kudus itu bukan sebuah teori Bapak Ibu, tapi itu sebuah hubungan. Zaman sekarang kita perlu roh kudus, zaman sekarang kita perlu ada roh kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita gak ada roh kudus, kalau kita gak mengandalkan roh kudus, hidup kita jadi kebingungan. Amin. Karena itu kita butuh roh kudus. Ketika tadi saya menyembah, ketika tadi saya menyembah, itu yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya tadi mau berdoa, sudah mau berkotbah, tetapi namanya tangisan, itu bukan cengking. Saya bukan orang cengking Bapak Ibu, saya kalau diajak orang berkelahi, saya siap. Saya bisa jadi orang jahat gitu kan ya. Tapi kalau kita sudah dijama sama roh kudus, itu seperti anak kecil. Kita mau nangis berhenti, gak bisa. Kita berhenti, tapi hati suka cita. Itu kita datang cari Tuhan Bapak Ibu, itu yang kita mau. Tapi jangan cuma nangis tok. Seperti anak kecil itu nangis tok. Tapi kita mau nangis dan apa? Beru berubah. Kita mau nangis dan apa? Berkemenangan. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan masuk di bagian terakhir daripada seri kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu yang pertama, kapan hari saya menyampaikan firman bagaimana kita hidup mengandalkan dan bergantung penuh dengan roh kudus. Sudah dipraktekan Bapak Ibu? Ayo. Yang kedua, hidup apa? Mengalami kasih mula-mula. Tadi song leader membawakan pujian. Itu pujiannya di luar dari catatan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati. Tuhan mau di dalam hati kita ada apa? Ada kasih? Yesus. Tuhan mau di dalam hati kita ada apakah? Kasih. Terutama yang paling penting apa? Kasih mula-mula. Ada kasih mula-mula. Itu kasih yang betul-betul suci, tulus, segenap hati. Kemudian yang ketiga, hidup sesuai dengan kehendak roh kudus. Sudah dipraktekan selama seminggu. Coba praktekan Bapak Ibu. Setiap kali kita hari minggu terima firman. Setiap kali hari kamis kita terima firman. Setiap hari kita terima renungan firman. Itu dipraktekan. Bapak Gembalai minggu lalu khutbah. Kalau engkau mau melihat hari-hari baik, jagalah perkataan. Karena orang yang berkata-kata benar, orang yang hidup benar, telinga Tuhan di mana? Di atas kepalanya. Sudah dipraktekan belum? Selama seminggu ini. Punya perkataan-perkataan yang baik. Punya perkataan-perkataan yang menguatkan. Atau podoain. Praktekan Bapak Ibu. Setiap kali kita terima firman, praktekan. Kita setiap kali terima firman, praktekan. Saya percaya setiap firman yang disampaikan itu pesan Tuhan. Kalau kita mau taat, kita mau responi, hidup kita jadi berkat. Amin. Yang terakhir hari ini. Kita buka sama-sama Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat yang ke-30. Kita pelan-pelan, kita baca. Efesus 4 ayat yang ke-30. Semua buka Alkitabnya. Semua buka Alkitabnya. Efesus 4 ayat yang ke-30. Oke yang sudah dapat katakan amin. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sekali lagi. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Firman Tuhan sore hari ini. Bagian yang terakhir. Dari seri kebenaran firman Tuhan roh kudus. Kita butuh roh kudus di tahun 2021. Dikatakan janganlah kamu mendukakan roh kudus. Artinya sore hari ini. Tuhan mau supaya kita apa? Menyenangkan roh kudus. Ada orang yang nonton video kotbah saya. Dia bilang gini. Dia gak bilang hai Andre. Dia gak bilang apa. Dia cuma jawab gini. Kamu itu berkotbah atau mengajar. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena saya waktu kotbah seringkali kan tanya. Bapak Ibu kita harus apa? Menyenang. Nah itu dia bilang saya ngajar. Oke hari ini saya ubah. Biar nanti yang nonton bertobat. Nanti ini malam pasti dia nonton lagi. Gak apa-apa biar bertobat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sore hari ini. Seri yang terakhir. Yang paling penting. Kita disuruh bergantung. Ada roh kudus dalam hidup kita. Tapi sore hari ini yang paling penting. Yang Tuhan mau. Jalan berkat. Jalan hari depan penuh harapan. Jalan ada perlindungan Tuhan. Jangan mendukakan roh kudus. Alias kita harus menyenangkan hati roh kudus. Maka tadi saya nyanyi. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Saya mau tanya. Daud. Esther. Yusuf. Orang-orang yang berada di dalam tekanan. Orang-orang yang berada di dalam proses. Orang yang berada di dalam tekanan. Orang yang berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi apa persamaan dari mereka. Sehingga mereka bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Apa persamaannya. Satu. Mereka sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Waktu itu zamannya ala Bapak. Perjanjian baru zamannya Tuhan Yesus Kristus. Sekarang zamannya roh kudus. Semuanya sama. Ala Bapak putra roh kudus. Pribadinya beda. Tapi satu. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Apa bedanya Tuhan. Ala Bapak putra roh kudus. Sama. Tapi sore hari ini poinnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan mau. Kalau kita mau mengalami hari-hari yang penuh kemenangan. Mengalami hari-hari yang penuh kebaikan. Di tengah masa yang sulit. Satu. Menyenangkan hati Tuhan. Atau roh kudus. Tadi kan dikatakan. Kasih pasti lemah lembut. Kita buka Yohanes pasal yang keempat belas. Selama satu bulan saya putar-putar terus ayat ini. Saya baca-baca terus ayat ini. Supaya itu menyiang-nyang di dalam kehidupan kita. Yohanes empat belas ayat yang kelima belas. Yohanes empat belas ayat yang kelima belas. Dikatakan jikalau kamu mengasihi aku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau sore hari ini. Bapak Ibu tidak mau mendukakan roh kudus. Bapak Ibu tidak mau membuat roh kudus menangis. Karena roh kudus itu tinggal dalam hati kita. Roh kudus itu pribadi. Roh kudus itu seperti kita. Roh kudus itu seperti kita. Dia tidak mau disakitin. Dia tidak mau dikecewakan. Dia tidak mau diduakan. Ada istri-istri mau diduakan. Mau? Tidak mau kan? Dia tidak mau diduakan. Karena itu sore hari ini. Bagian yang terakhir. Kita harus belajar hidup menyenangkan roh kudus. Kembali ke Ephesus empat ayat yang ketiga puluh tadi. Dikatakan disitu apa? Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah. Ini waktunya sudah makin dekat. Waktunya kita tidak tahu kapan. Mungkin Tuhan belum datang mengangkat kita. Tapi lihat. Hari kemarin siapa yang jalan. Hari kemarin siapa yang jalan. Hari besok kita tidak tahu siapa yang jalan. Tapi bagi kita. Orang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati roh kudus. Orang yang sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Mati adalah? Siap mati Bapak Ibu. Takut semua kalau sudah gitu. Betul kan? Tapi kita harus siap. Bisa mungkin besok Andre yang jalan duluan. Tapi ketika Andre dipanggil. Nanti sampai di sana. Ditanya. Andre. Sudahkah kamu menyenangkan hati roh kudus? Sudahkah kamu menyukakan hatiku? Atau kamu hanya bergaya saja di atas mimbar. Berkotbah. Menyukakan hati roh kudus. Tapi hidupmu sehari-hari. Di luar. Waktu orang tidak tahu. Waktu engkau ada di dalam masyarakat. Hidupmu betul-betul mendukakan hati roh kudus. Saya juga bertanya-tanya Bapak Ibu. Jangan sampai ketika saya naik di atas. Saya enggak dapat tempat. Karena apa? Saya mendukakan hati roh kudus. Nanti ketika mungkin siapa di sini naik di atas. Ditanya. Mana itu Andre yang berkotbah. Menyenangkan hati roh kudus. Aku waktu dengar kotbahnya diberkati. Tuhan jawab dari atas. Dia kotbahnya saja pintar. Tapi waktu tak panggil tempatnya bukan di sini. Karena apa? Dia cuma teori saja. Sore hari ini. Jangan jadikan sebuah teori. Dia itu pribadi. Roh kudus itu pribadi. Dia enggak suka didukakan. Siap menyenangkan hati Tuhan? Siap menyenangkan hati roh kudus? Ayo dengar sore hari ini firman Tuhan. Yang pertama. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati roh kudus? Bagaimana caranya kita tidak mendukakan hati roh kudus? Karena ada ayat. Mungkin saya bisa dibantu. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah ketika dia mendukakan roh kudus. Kalau saya bisa dibantu tolong dicarikan. Bapak Ibu hati-hati. Roh kudus itu rohnya Allah sendiri. Dikatakan siapa yang mendukakan roh kudus itu tidak bisa diampuni. Oh sorry. Siapa menghujat roh kudus itu dia tidak bisa diampuni. Jadi betapa pentingnya peran roh kudus? Nanti saya ingatkan di bagian-bagian pertengahan. Kita belajar dulu. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati roh kudus? Yang pertama itu membangun kedekatan tiap hari dengan roh kudus. Ini bicara pengalaman bukan bicara teori Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya catat di sini. Baik gak apa-apa dicatat. Saya pun juga suka nyatat. Kalau Bapak Ibu hari ini catat. Nomor satu. Terima kasih ya. Ayat yang 4. Satius 12 ayat yang ke 32. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia. Misalnya aku belum percaya Tuhan. Aku gak percaya dulu. Ya itu masih ada kesempatan. Namanya kasih karunia. Ia akan diampuni. Masih ada waktu. Tetapi jika ia menentang roh kudus. Ya. Ia apa? Ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak. Di dunia yang akan datang pun tidak. Betapa pentingnya peran roh kudus sore hari ini. Ya. Jadi kalau kita mungkin masih. Ya. Aku belum percaya Tuhan. Nanti aja dulu ibadah. Mungkin masih ada kesempatan. Tapi ketika kita menentang roh kudus. Ketika kita menghujat roh kudus. Apa itu roh kudus? Apa itu bahasa roh? Tunggu tanggal mainnya. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Saya bukan nakut-nakuti. Meden-meden. Lanjut. Yang pertama tadi bagaimana caranya kita membangun kedekatan. Ini pengalaman Bapak Ibu. Ini sudah berbicara bukan lagi teori. Tapi bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya roh kudus. Ketika kita tiap hari. Itu membangun kedekatan sama roh kudus. Bagaimana kita bisa menyenangkan orang. Bagaimana kita bisa kenal orang lebih dekat. Kalau kita tidak apa? De-dekat. Betul apa betul? Saya misalnya. Saya pakai contoh adik saya saja. Saya ngesir sama Kessia. Ya kan. Saya suka sama Kessia. Bagaimana saya tahu kesenangannya kalau saya tidak belajar untuk apa? De-dekat. Tiba-tiba saya datang kasih bunga gitu tok. Belum tentu dia suka bunga. Tiba-tiba saya datang kasih dia sate kambing. Belum tentu dia suka sate kambing. Tapi saya akan. Saya tahu kesukaannya Kessia. Saya tahu kesenangannya Kessia. Kalau saya belajar apa? Belajar dekat. Jadi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak ada salahnya. Ini saatnya kesempatan. Kita lebih dekat lagi dengan roh kudus. Saya tahu banyak yang WFH. Saya tahu mungkin di rumah kita dulu ada komsel. Sekarang mungkin belum ada komsel. Karena keadaan yang semakin tidak baik. Nanti malam di lockdown lagi. Tapi itu bukan berarti membatasi kita untuk semakin jauh. Kita harus belajar semakin dekat sama roh kudus. Bapak Ibu dekat sama roh kudus enggak rugi. Amin. Bapak Ibu dekat sama roh kudus enggak rugi. Kalau dekat sama perempuan bisa salah. Betul tau? Saya misalnya ini ngesir sama Kessia. Saya pakai Kessia saja. Supaya enak kan adik sendiri. Oh yang lain juga boleh. Adik dulu sendiri gitu kan ya. Saya senang sama Kessia. Ya wis. Is enggak, sama Kessia saja. Oh ya. Jahat Pak Yulin. Dipikir kayak orang sayang barah pilih-pilih. Ini disini istimewa semua. Amin. Enggak ada amin. Nah gitu loh. Saya suka sama Kessia. Oh kelihatannya anaknya baik. Oh kelihatan anaknya lemah lembut. Oh kelihatan anaknya royal. Tangannya suka membantu. Tapi manusia bisa salah. Ketika saya dekat. Tiba-tiba. Oh anaknya kereng. Oh pelitnya luar biasa. Bisa salah. Kita dekat sama manusia bisa salah. Ketika dekat kita bisa tahu baik buruknya orang itu. Betul apa? Betul. Ketika kita masuk dalam pelayanan. Kita bisa tahu. Oh di gereja itu ada plus minusnya begini-begini. Bapak Ibu pergi ke gereja manapun lah. Bapak Ibu semakin masuk ke dalam. Semakin lebih dalam ke situ. Itu adalah namanya plus minus. Tapi sekarang kita fokusnya sama Tuhan aja. Kembali. Ketika kita dekat sama roh kudus. Kita makin hari makin mendekat. Makin hari makin rindu lebih dekat sama roh kudus. Itu gak akan pernah salah. Karena roh kudus. Pribadi yang selalu apa? Menguntungkan. Kenapa? Dia membe, membela. Dia meno, menolong. Dia menghi, menghibur. Jadi sore hari ini. Di tahun ini. Dekat sama manusia masih bisa salah. Dekat manusia kita masih bisa tertipu. Tapi dekat sama roh kudus. Kita tidak akan pernah kecewa. Ayo bangun kedekatan. Justru pertanyaan. Di saat-saat seperti ini. Kita katanya aku mengasihi Tuhan. Aku mencintai Tuhan. Aku sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Tetapi ibadah bukan semakin dekat. Semakin. Ayo yang ibadahnya mulai mundur-mundur. Ayo ibadahnya yang mulai bolos-bolos. Ayo yang di rumah baca firmanya mulai males-males. Ayo di rumah yang udah gak pernah doa. Bahkan tidur malam selalu ketiduran. Gak pernah berdoa. Loh, Bapak Ibu ketika kita malam sebelum tidur. Kita berdoa Tuhan terima kasih buat hari ini. Kita mengucap syukur. Itu Tuhan perhatikan loh. Raja Daud setiap malam dia apa? Mengoreksi dirinya. Kalau kita, bukan kita. Kalau orang di luar sana. Kalau suri kebenaran semuanya baik-baik. Kalau di luar sana. Semuanya ketiduran. Makan gak pernah berdoa. Tidur gak pernah berdoa. Yang gitu-gitu aja yang simple. Naik jemaat suri kebenaran. Kalau kita mau deket sama roh kudus. Kita mau menyenangkan hati roh kudus. Ayo semakin deket. Ayo semakin sungguh-sungguh. Bukan semakin jauh. Tadi saya tak ada tanya sama Ibu disini. Ibu, kenapa? Kok Ibu ini sama anak-anaknya? Kok gak pernah datang sekarang sore? Kok gak pernah datang doa malam? Ibu ini jawab apa? Wis, aku is kapok ngomongnya. Wis, aku is bolak-balik ngomongnya. Nah yang seperti itu. Kalau kita tahu orang-orang seperti itu. Doakan. Supaya apa? Roh kudus yang bekerja. Sebab zaman sekarang ini bukan saja tambah jauh. Tapi harus kita tambah deket Bapak Ibu. Ini pengalaman pribadi. Ini bukan sekedar teori. Jangan cuma dicatat. Ayo dipraktekan. Roh kudus itu menolong. Sebagai sebuah contoh. Di gereja ini, mic-micnya ini semua pakai baterai chest. Mic-nya ini semua pakai baterai chest. Baterai chestnya cukup mahal. Satu biji itu bisa 50 ribu. Ada satu baterai yang hilang. Ada satu baterai yang hilang. Ini berbicara pengalaman Bapak Ibu. Roh kudus bicara semua pengalaman. Bukan sekedar teori. Saya cari. Selama satu minggu ini. Saya bilang sama Bu Retno. Bu coba tolong besok pagi suruh anak-anak lihat di bawah kolong. Hari Senin itu. Ini sederhana. Tolong suruh cari. Gak dapet. Saya keliling cari di semua tempat-tempat yang ada baterainya. Gak ketemu. Kemarin hari Sabtu saya suruh anak-anak pakai tangga. Kamu ambil tangga. Lihat di jam-jam. Bayangkan jam di gereja ini ada berapa gitu kan ya. Khusus cuma nyariin satu baterai itu loh Bapak Ibu. Karena saya ini orangnya gak terimuan kalau barang hilang gitu loh Bapak Ibu. Barang hilang aja gak terimuan. Apalagi istri hilang gitu kan ya. Berarti mengasihi, menyayangi gitu loh Bapak Ibu ya. Ini promosi juga. Nah. Saya cari. Semua jam-jam itu dicariin. Gak dapet. Saya mau tanya Michael. Michael itu orangnya sekakmat kalau ngomong. Kan koko yang nyimpen. Waduh kalau sudah gitu gak bisa ngomong Bapak Ibu. Ya memang betul saya nyimpen. Kapan hari pernah hilang sekali. Saya tanya Michael. Kan koko yang taruh di tempat semprotan suruh. Oh iya betul. Hebat dia ingatnya. Jadi dia AABB. Saya bingung cari dimana ya. Ketika saya mandi. Tiba-tiba ada suara lembut. Jangan dibilang suara makhluk halus Bapak Ibu. Saya percaya itu suara roh kudus. Coba kamu buka di keyboard. Waktu mandi. Kebiasaan itu biasanya waktu mandi. Karena waktu mandi itu apa? Hati se... Eh badan itu apa? Seger. Kalau badan seger hati tetenang. Makanya. Tadi pagi firman Tuhan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang supaya berdoa. Makanya orang itu banyak dijawab ketika mandi. Ketika mandi ada suara halus. Coba lihat di keyboard. Betul Bapak Ibu. Saya datang ke gereja. Saya buka keyboard. Ya Allah. Satu minggu saya cari gak dapet. Tapi satu kali kita tanya roh kudus. Gak sampai lima menit. Gak sampai satu menit. Barang itu langsung ketemu. Dan saya percaya ini simple Bapak Ibu. Roh kudus mampu melakukan lebih dari yang kita bayangkan. Bapak Gembala kadang. Sian. Jeruk nipis habis sian. Ibu Gembala bilang apa? Belum beli. Iya kan? Eh baru bilang gitu. Siang-siang. Mobil satu pick up datang. Mama mantu. Kirim tiga keranjang. Empat keranjang. Mau jeruk nipis. Stok satu minggu. Sampai dibagi-bagi. Karena apa? Ada kedekatan dengan roh kudus. Sore hari ini. Ayo. Bangun hubungan itu Bapak Ibu. Bangun kedekatan dengan roh kudus. Jangan kita semakin apa-jauh. Ayo yang rajin-rajin biasanya ibadah. Ayo yang doa pagi tiap pagi rajin. Jangan karena engkau sudah ditolong. Jangan karena engkau sudah diselamatkan sama Tuhan. Jangan kau karena pergumulanmu sudah dijawab. Engkau malas. Engkau semakin jauh. Jangan. Saya sudah lama enggak menikmati yang seperti tadi ini Bapak Ibu. Menangis enggak bisa diberhentikan. Itu rasanya Bapak Ibu. Seperti lebih daripada nembak cewek diterima. Karena saya pernah mengalami nembak cewek diterima. Gimana saya ngerti. Jadi saya bisa mengatakan. Di jama roh kudus itu. Melebihi daripada segala sesuatu. Karena itu ayo bangun kedekatan. Dan untuk melangkah itu enggak gampang. Apalagi zaman sekarang. Setan berusaha apa? Kalau kita mau maju setan berusaha apa? Nyekeli. Nyekeli kaki kita. Itu bahasa Jerman. Nyekeli. Uh berat ya. Berat ya. Lawan Bapak Ibu. Lawan. Ketika kita lawan. Kita bilang aku mau bangun kedekatan dengan roh kudus. Nikmati hadiratnya. Nikmati kemenangannya. Amin. Siap membangun lebih dekat lagi dengan roh kudus. Ayo praktekan Bapak Ibu. Ingat. Kalau kita dekat dengan manusia. Bisa kecewa. Dekat dengan seseorang. Bisa terjadi perkelahian. Dekat sama seseorang. Bisa salah. Tapi dekat dengan roh kudus. Tidak akan pernah kecewa. Lihat kanan kirinya. Kasih tau. Tidak akan pernah kecewa. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Amin. Bangun kedekatan dengan roh kudus. Yang kedua. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati roh kudus. Dia bukan hanya pribadi. Yang kita bangun dengan kedekatan. Tapi namanya pribadi. Namanya seseorang. Itu butuh yang namanya apa? Perhatian. Katakan perhatian Bapak Ibu. Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat yang pertama. Lihat disitu dikatakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dikatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Roh kudus itu adalah pribadi yang ingin diperhatikan. Roh kudus adalah pribadi yang ingin kita itu betul-betul sungguh-sungguh dengan dia. Sebagai sebuah contoh. Tentunya Bapak Ibu orang yang betul-betul memperhatikan dengan yang tidak memperhatikan pasti beda. Sore hari ini kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan sambil ngantuk-ngantuk. Sama dengan memperhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh pasti beda rasanya. Kalau Bapak Ibu sore hari ini menyanyi sungguh-sungguh dengan Tuhan rasanya pasti beda dengan setengah-setengah. Makanya pastikan Bapak Ibu setiap ibadah itu perhatikan sungguh-sungguh. Wang yang gak perhatikan aja kadang menikmati kok apalagi yang betul-betul memperhatikan. Contohnya Josie. Kemarin Ibu Yvonne cerita. Tahu gak Josie itu ketika dia video call untuk kuliah itu kadang sambil main-main. Sambil guyonan. Kadang sambil cengenges-cengenges itu IP-nya bisa 3,6. Bayangkan. Berapa Bapak Ibu? 3,6. Dia ngomong sama mamanya. Mak IP-ku 3,6. Dia senang. Itu padahal gak memperhatikan. Apalagi memperhatikan. Betul-betul. Dia ngomong sama mamanya. Mak IP-ku 3,6. Kalau saya cerita sama mama saya. Mak IP-ku 3,6. Mama saya pasti reaksinya bagus. Oh ma. Wow pinter. Waktu dia cerita dengan mamanya. Josie IP-ku 3,6 ma. Kak Iwan bilang. Bagus. Kenapa? Doakan. Dia gak tau. Gak apa-apa ya. Dia gak tau. Ini IP 3,6. Saya harus siap 16 juta. Mau bayar sampai tanggal 25. Iya kan? Harus siap 16 juta. Mau bayar sampai tanggal 25. Tapi percaya. Kalau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Pasti Tuhan buka jalan. Amin. Makanya diselalu. Ayo. Kuliah yang baik. Perhatikan yang baik. Mamanya bilang gini. Usahakan beasiswa. Usahakan beasiswa. Sungguh-sungguh. Pasti Tuhan buka jalan. Yang kita mau bicara sore hari ini. Proh kudus adalah pribadi yang butuh perhatian. Kenapa? Dia udah memperhatikan kita lebih dulu. Butuh perhatian gak apa? Didengarkan. Dia bicara apa? Sungguh-sungguh dengarkan. Keluaran 34 ayat yang ke-11. Kita buka coba. Keluaran 34 ayat yang ke-11. Keluaran 34 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Tetapi engkau orang Israel. Berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu hari ini. Lihat aku menghalau dari depanmu orang Amori. Kanaan, Het, Feris, Hewi, Yebus. Berawas-awaslah. Jangan apa? Kau adakanlah perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu. Supaya jangan menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu berhala harus kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada siapa? Ala lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah ala yang cemburu. Apa maksudnya kita harus memperhatikan roh kudus? Maksudnya memperhatikan roh kudus itu apa? Sungguh-sungguh berpegang teguh sama dia. Sungguh-sungguh mendengar apa yang ia ajarkan. Dan yang paling penting, jangan buat roh kudus apa? Cemburuh. Cemburuh dengan apa? Dengan berhala zaman sekarang. Apa yang membuat kita tinggalkan ibadah? Apa yang membuat kita tinggalkan pelayanan? Apa yang membuat kita semakin jauh dengan Tuhan? Apa yang membuat kita semakin mundur daripada Tuhan? Itu membuat Tuhan cemburu. Ingat loh Bapak Ibu. Roh kudus itu roh yang cemburu. Wah jahat dong berarti dia. Cemburunya jangan disamakan sama cemburu dengan pacar. Kalau cemburu sama yang pacar itu, uh kamu udah milikku. Gak boleh kesini, kesini, kesini. Itu kadang ada yang memang betul-betul mengasihi. Ada yang memang betul-betul orangnya jahat. Makanya ngekeng seperti itu. Tapi roh kudus itu beda. Maksudnya cemburu itu kenapa? Maksudnya cemburu itu karena betul-betul dia mengasihi kita. Karena dia betul-betul mencintai kita. Dia sudah tinggal di kita. Dia mengasihi kita sehingga dia gak mau kita itu beralih kepada Allah lain. Dia gak mau kita itu apa? Hidup di dalam berhala. Apa berhala zaman sekarang? Bulu tangkis. Mancing. Pekerjaan. Betul? Apa lagi? HP. Coba kalau pagi. Tadi waktu saya dalam penyembahan disini roh kudus ingatkan saya. Kasih tau jemaat. Coba pagi hari. Praktekkan yang paling gampang. Ketika engkau memperhatikan roh kudus. Ketika engkau bangun pagi. Ini juga menegur. Makanya saya tadi menangis. Ini simple, sederhana. Ketika engkau bangun pagi. Cobalah engkau duduk. Katakan roh kudus. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau mengasihiku. Terima kasih buat hari ini. Itu bentuk perhatian. Saya mau tanya istri-istri. Yang udah menikah. Ketika pagi hari engkau bangun. Suamimu bangun. Dan memegang kepalamu. Katakan. Ma, selamat pagi. I love you. Wih kok anda romantis. Ini belum pengalaman. Tapi contoh. Lihat dari bacaan gitu kan ya. Engkau katakan. Ma, I love you. Kira-kira istri-istri disini seneng gak? Menjalani hari ini. Apalagi ditambah. Ma, I love you. Uangnya udah tak transfer ke rekening. Wah, itu kan? Banyak yang bilang. Sekarang gak butuh. I love you, tok. Duitnya juga butuh. Betul, Bapak Ibu. Pilih mana? Pagi-pagi bangun. Woy, tangih. Diobrak. Ikut duitnya setengah masuk rekeningmu. Terus dijadikin obabu. Atau, Ma, I love you. Baru gitu, tok. Dengan segenap hati. Gak ada ngomong embel-embel apa-apa. Pilih yang mana? Tentunya, Pilih yang apa? Mengasihi dulu. Tapi saya percaya, Laki-laki yang betul-betul mengasihi. Yang betul-betul dengan tulus. Dia gak hanya bilang I love you. Dia akan berusaha. Untuk apa? Mencukupkan. Bahkan mendandani pasangannya. Sama dengan roh kudus. Ketika bangun pagi-pagi. Mungkin yang jomblo-jomblo disini yang belum menikah. Gitu kan ya. Holy Spirit. Wah, keren sedikit orang Inggris. Roh kudus. I love you. Saya percaya. Hatinya disenangkan. Kalau dia senang. Kan dikatakan, Aku ini Allah yang cemburuan. Artinya apa? Dia ada dalam hidup kita. Dia betul-betul mencintai kita. Coba bayangkan. Saya Bapak Ibu. Ketika saya mencintai seseorang. Saya akan berusaha. Untuk ngajak dia makan dimanapun yang dia mau. Kalau duitnya gak cukup. Minta Bapak. Biarpun belum bisa cari uang. Karena apa? Ada perasaan. Senang. Ada perasaan mencintai. Apalagi roh kudus yang tidak terbatas. Ketika kita betul-betul sungguh-sungguh punya hubungan. Kita memperhatikan dia. Kita tidak menyepelekan dia. Bapak Ibu coba praktek. Suami-suami. Mulai besok. Pagi-pagi. Saya percaya ini agak susah. Buat bapak-bapak yang sudah usia. Kalau yang masih muda-muda. Kayak Pak Henki. Bangun. Johana. Atau mungkin punya panggilan khusus. Apalagi punya panggilan khusus. Gak mungkin dipanggil berot-berot. Ada di sini yang dipanggil berot-berot. Mungkin Pak Henki panggil Ibu Johana. Honey. Wah. I love you. Semangat ya hari ini. Percaya Pak Henki. Pagi-pagi kopi sudah ada. Roti sudah ada. Soto sudah ada. Seharian Pak Henki. Waduh. Tambah gemuk nanti. Kenapa? Disenangkan pasangannya. Kalau udah digitukan. Saya tetap kurus. Tanda tanya kan gitu. Jadi ayo coba Bapak Ibu pagi hari. Eh sore hari ini. Kita bangun. Perhatian. Kenapa banyak suami atau istri selingkuh. Kenapa banyak anak-anak muda yang bisa jadi simpenan orang tua. Karena tidak ada yang namanya apa? Perhatian. Jangan bilang, aku udah menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Aku udah jadi istri yang bertanggung jawab. Aku udah bekerja siang sore malam. Tapi coba. Perhatian. Kalau tadi malam Bapak Gembala bilang. Andre memicit. Iya kan? Kesia memicit. Kalau Andre enggak mau. Kalau Kesia enggak mau. Bapak Gembala pasti bisa ngomong. Anak ini enggak perhatian. Saya lebih menyukai orang lain. Saya lebih menyenangi orang lain. Betul kan? Tapi kalau kita anak memperhatikan dengan baik. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya meskipun kemarin jujur. Yang paling banyak picit Kesia. Saya pertama udah disuruh mijit sama Bapak Gembala. Iya kan? Wah. Nyo, mijitanmu kok kurang keras ya. Wah. Terus muncullah hikmat. Roh Kudus kasih tahu. Itu Kesia nganggur itu. Jadi saya langsung bilang gini. Pak. Ingat enggak Pak. Dulu Papa waktu kecil. Saya naik mobil. Belum ada adik perempuan. Papa bilang apa? Karena dia ngece Bapak Ibu. Waktu saya lagi mijit. Dari belakang dia begini. Jadi seringkali jangan dipikir. Keluarga kita itu keluarga serem gitu. Enggak Bapak Ibu. Kesia gini. Langsung. Ini hati-hati bermain dengan saya Bapak Ibu. Ini juga jago politik Bapak Ibu. Saya bilang. Wah. Ingat enggak dulu. Waktu kecil. Papa bilang apa? Saya berdoa minta anak perempuan. Supaya kalau kita ketika kemana-mana. Ada anak perempuan yang pijat saya. Tiba-tiba muncul hikmat itu. Langsung saya ngomong. Maka Bapak Gembala langsung bilang apa? Oh iya. Betul ya. Kes. Ayo sini kes. Pijat Bapak. Maka Andre secara halus bisa apa? Tinggir. Gitu kan? Maka dia pijat. Bapak Gembala bilang. Wah. Kes ketika kamu pijat. Telinga Bapak bisa bergetar-getar. Wah kes enak pijatanmu kes. Teruskan kes. Saya langsung lari naik ke atas. Bapak Gembala bilang. Yang mau kemana? Lanjut dulu pijat sini. Sabar ganti baju. Biasanya kalau sudah ganti baju. Saya hilang sampai besok pagi Bapak Ibu. Tapi apa daya? Panggilan memanggil. Tidak bisa menolak. Telepon masuk. Nyoh. Katanya ganti baju. Berapa lama kamu ganti bajunya? Oh iya sabar. Abis ada telepon masuk. Turunlah saya. Bijat lagi. Jadi kita kemarin bergantian. Tapi orang tua kan apa? Mungkin masalah keras tidak keras. Masalah apa? Tapi kita dengan hati memperhatikan. Orang tua pasti apa? Sesenang. Banyak juga anak-anak disini. Saya juga melihat banyak anak-anak muda di luar sana. Salah berpacaran. Salah bergaul. Karena apa? Orang tua tidak memperhatikan. Makanya minggu depan hari valentine. Ya bolehlah kalau disini ada yang saling suka satu dengan yang lain. Itulah kesempatan. Untuk tembak. Wah katanya Bapak Gembala bilang tembak. Awas maput. Gitu kan ya. Tembak. Kalau perlu disana nanti ada amplop. Ya kan. Saya rasa nanti amplopnya David paling penuh disitu nanti. Iya kan. Kalau kok Alfred paling sedikit gitu kan ya. Andre apalagi gitu kan ya. Udah tua semua. Yang David ini yang masih muda-muda gitu kan ya. Koko Korea. Nah jadi. Minggu depan. Saya bilang. Anak-anak. Kalian boleh tulis pertanyaan. Tentang apa saja. Karena zaman sekarang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gak perhatikan anak Bapak Ibu. Dosa itu abu-abu sama putih gak kelihatan. Itu nanti bisa mencelakakan anak Bapak Ibu. Bisa menyesatkan anak Bapak Ibu. Makanya saya bilang tulislah pertanyaan. Tentang pacaran. Tentang cinta. Tentang seks. Tentang pernikahan. Kita akan jawab sesuai kebenaran firman. Kalau saya gak bisa saya tanya sama yang lebih bisa nanti. Supaya apa? Anak-anak kita jangan salah bergaul. Saya melihat Bapak Ibu selama setahun ini. Saya mempelajari pergaulan di luar cukup berbahaya. Karena itu Bapak Ibu perhatian itu penting. Ayo sore hari ini. Berapa banyak istri atau suami yang mungkin tidak saling memperhatikan. Berapa banyak anak dengan orang tua yang kurang saling memperhatikan. Mungkin berat untuk memulai. Ayo kita mulai. Amin. Ketika ada perhatian. Saya percaya akan ada berkat disitu. Perhatian bicara tentang kerukunan. Tadi siang jemaat. Jemaat saya percaya pasti ada yang kirim mie buat Pak Asirait. Tadi siang Ibu non. Sakit. Iphone tiba-tiba dia telepon. Andre tolong. Supaya dipesankan dokter. Tolong nanti saya habis ini mau kesana. Ada perhatian. Ada perhatian. Sore hari ini. Ayo bangun kembali perhatian. Kita kembali lagi. Kita butuh yang namanya roh kudus. Supaya tinggal di dalam hidup kita. Masmur 51 ayat yang ke-13. Dikatakan disitu. Masmur 51 ayat yang ke-13. Naik satu. Ayat 12. Nah. Oke. Masmur 51. Ya. Mundur naik satu. Oke. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Next. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharulah hati batinku dengan royak teguh. Terus. Ini loh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dari apa? Padaku. Jadi perlu roh kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Karena ketika ada roh kudus dalam kehidupan kita. Itu ada cintanya Tuhan. Ketika cintanya Tuhan ada dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Apa yang tidak pernah kita harapkan. Apa yang tidak pernah kita lihat. Mujisan apa yang kita rindukan. Itu bisa jadi. Karena apa? Yesus mencintai kita. Makanya Daud sangat takut kehilangan roh kudus. Seorang raja. Dia tahu tanpa roh kudus aku gak bisa. Gereja ini pun tanpa roh kudus gak akan bisa. Kita pun melayani tanpa roh kudus gak akan bisa. Kita butuh roh kudus Bapak Ibu. Sore hari ini ayo. Yang sudah mulai mundur. Yang sudah mulai jauh. Ayo kembali. Mendekatkan diri. Membuat perhatian satu dengan yang lain. Dengan roh kudus. Dengar-dengar. Kalau kita mau nurut. Tuhan gak pernah kecewakan kita. Tadi sore. Bapak Gembala telpon di muka saya. Dengan Ibu Ripa. Halo. Ibu Ripa. Bu. Sore datang lagi ya bu. Mohon maaf Ibu Ripa ini usianya berapa bu. Iya. Hampir 80 bu ya. Belum ya. 70an. Tetapi bayangkan. Pagi sudah datang. Sore sudah datang. Datang itu saya percaya. Membutuhkan waktu untuk make up Bapak Ibu. Coba dilihat. Tampilannya bukan kayak mak-mak yang udah. Kayak gak pernah. Lihat. Cantik betul. Awet muda betul. Saya percaya dulu mungkin. Dari sejak muda sampai hari ini. Itu terus. Bayangkan wanita itu kalau make up gak? Sebentar loh Bapak Ibu. Gambar alisnya. Bayangkan. Yang ketawa pasti tahu. Bibirnya digambar. Diwarnai. Pipinya dikasih. Tapi bayangkan. Bapak Gembala bilang. Bu datang ya. Selama masih bernafas. Selama masih bisa. Itu masih datang. Ayo kita yang muda-muda. Ayo kita yang masih mampu. Ayo kita yang masih kuat. Dekatkan diri. Setia terus. Ijinkanlah roh kudus itu terus dalam kehidupan kita. Jangan buat dia cemburu. Jangan mendukakan dia. Amin. Nah kita kembali. Tadi dalam Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke tiga puluh. Jadi dikatakan situ. Janganlah kamu mendukakan roh kudus. Roh Allah yang telah memetraikan kamu. Seringkali kan kita bertanya. Ya apa kita mendukakan roh kudus. Ya apa kita bisa menyenangkan roh kudus. Mundur ayat yang ke dua puluh sembilan. Ada tujuh hal disini. Kita cepat. Apa yang roh kudus suka. Dan apa roh kudus yang tidak suka. Bagaimana caranya kita menyenangkan. Atau bagaimana kita mendukakan. Ayat yang ke dua puluh sembilan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk membangun dimana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya apa. Beroleh kasih karu niya. Ayat yang ke tiga puluh satu. Tiga puluh satu. Segala kepahitan, kegema, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tiga puluh dua. Tetapi hendaklah apa. Kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus. Telah apa. Mengampuni kamu. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang roh kudus tidak suka. Ayat yang ke dua puluh sembilan tadi. Melalui perkataan kita. Kita gak berbicara yang di awan-awan Bapak Ibu. Kalau kita tidak memendukakan roh kudus. Jagalah perkataan kita. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dimana perlu. Supaya yang mendengar beroleh kasih karunia. Berapa banyak orang zaman sekarang. Perkatanya kotor. Tadi ayat yang ke tiga puluh satu. Perkatanya penuh fitnah. Perkatanya penuh kegemaran. Sorry, kegeraman. Perkatanya mengadu domba. Minggu lalu firmanya apa. Jika engkau mau melihat hari baik. Pakailah perkataan yang baik. Ayo sore hari ini. Jemaat surya kebenaran. Kalau mau menyukakan hati roh kudus. Belajarlah melalui perkataanmu. Perkataan itu juga bisa bicara tentang. Bagaimana cara berbicara dengan orang. Bagaimana sikap kita. Coba buka Esther lima ayat yang keempat. Tampilkan biar cepat. Esther lima ayat yang keempat. Jikalau baik pada pemandangan raja. Datanglah kiranya raja Haman pada hari ini. Keperjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Ayat yang kelima. Maka kita raja suruhlah Haman datang dengan segera. Supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Ayat yang keenam. Sementara minum anggur bertanyalah raja kepada Esther. Apakah permintaanmu niskaya apa akan dikabulkan. Dan apa keinginanmu sampai setengah raja pun sekalipun akan dipenuhi. Waktu itu Bapak Ibu orang Israel sedang mengalami yang namanya ketakutan. Orang Israel sedang mengalami yang namanya ini bakalan terjadi kebinasaan. Haman siap untuk membinasakan orang Yahudi. Tetapi lihat melalui kuasa perkataan. Perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang tulus. Perkataan yang baik. Ya kan? Esther. Teorinya Bapak Ibu. Nah ini lah. Berbicara tentang Tuhan. Teori itu dibawah daripada mujizat Tuhan. Teori itu dibawah daripada pengalaman dengan roh kudus. Waktu itu teorinya kalau ketemu dengan raja tanpa dipanggil. Maka apa? Ma? Mati. Harus dipanggil raja dulu baru boleh bertemu. Tetapi Esther memberanikan diri. Ketika dia berpuasa dipenuhi dengan roh kudus. Dia datang. Lihat cara ngomongnya dia. Esther ini kan raja. Sorry Esther ini kan ratu. Betul kan ya? Esther ini kan ratu. Gampangnya sekarang istri. Anggaplah istri yang sedang minta sama suaminya. Ini buat istri-istri. Atau buat pacar-pacar. Kalau mau minta itu jangan gini. Jalur duit. Nih dompetmu. Bagaimana kan? Atau mungkin waktu dikasih. Ah setitik ini. Ah terlalu sedikit ini. Belajar seperti Esther. Tapi gak perlu sampai segitu juga. Dia bilang apa? Raja. Datanglah ke perjamuan minum anggur siapa? Hamba. Tentunya dia gak ngomong gini. Mungkin rajanya namanya mungkin Joko. Dia gak bilang gini. Kok Joko? Toko, Toko. Toko, Toko. Pasti dia bilang gini. Sayangku. Pasti dia bilang gini. Tuhanku. Kalau zaman dulu kan kerajaan kan begitu. Tuhan dan hamba. Tuhanku. Datanglah ke perjamuan minum hamba. Itu Tuhan yang mendengar. Aduh hatinya terpukul. Makanya wanita-wanita disini. Kalau mau disiri sama cowok. Jangan juga terlalu membuat-buat. Belajarlah punya perkataan yang lemah. Lemah. Lembut. Kalau mau kita sukses dalam pekerjaan. Belajarlah juga punya komunikasi yang lemah. Lembut. Bukan lemah gemulai. Lemah gemulai itu gila. Iya. Sambil dibuat-buat. Sudah makan. Sudah. Jam berapa tidur? Jam sembilan. Itu lemah gemulai. Makanya ada sekolah itu. Imeh itu. Sekolah apa itu? Apa? Imeh sekolah apa? Ilmu komunikasi. Ada orang. Misalnya. Ngomong sama kita. Ngomong itu belajar. Dengan lemah lembut. Kalau ada orang marah. Jangan dilawan marah. Lawanlah dengan apa? Lemah lembut. Mama saya ini orang yang lemah lembut. Mau diapain pun jawabannya tetap rata. Lemah lembut. Tapi gak mengada-ada. Memang papa saya orang yang keras. Kalau keras ketemu keras. Buyar dunia. Tapi papa saya orang yang keras dan tegas. Tuhan sudah pertemukan dengan orang yang lemah lembut. Maka jadilah pernikahan. Sampai berapa tahun ini? 32 tahun. Ya betul. 32 tahun. Karena apa? Ada kelemah lembutan di situ. Tuhan gak suka. Tuhan gak suka orang itu yang keras. Bebal. Musa keras begitu. Tuhan bentuk dia sampai jadi orang yang apa? Paling lemah lembut. Ayo anak-anak muda di sini. Baik pria, baik wanita. Kalau mau disukai. Belajarlah jadi orang yang lemah lembut. Punya perkataan yang halus. Punya perkataan yang baik. Oh coba bilang gini. Aku ingin yang ini wis. Apa ada ya? Gak suka dibuat-buat. Ya jangan gitu juga Bapak Ibu. Betul tau? Betul kan? Kadang ada orang bilang gitu. Aku ingin yang ini. Atas wangku. Glewapu emangnya? Glewam-gelem. Gak gelewam ya wis. Yo gak gelewam. Anggel wis. Ayo belajar. Gak bisa kita bilang. Aku ingin yang ini. Gak gelewam ya wis. Karap-karapmu. Biarpun kita orang Jawa Bapak Ibu. Belajarlah sama orang Solo. Makanya anaknya Bu Andes berhasil dibawa lari. Karena apa? Kena Solonya itu Bapak Ibu. Belum tentu lebih baik dari Jemaat Suria Kebenaran. Tapi apa daya? Kena Juru Solo. Nge. Kulon-ngon. Mas tarik. Lola kalau ngomong kan. Masa aku gini-gini. Ketemulah yang lemah lembut. Alon-alon asal kelakon. Ya Bapak Ibu. Belajar yang lemah lembut. Saya percaya. Ketika kita punya hati yang lemah lembut. Minta apa itu pasti Tuhan kasih. Tadi waktu saya menyiapkan firman Tuhan. Tiba-tiba. Ada orang video call sama saya. Saya pikir. Ngapain ini? Kok tiba-tiba istri orang video call saya? Wah kok andain ini ada apa dengan istri orang gitu kan ya? Tiba-tiba kok dia yang video call? Tiba-tiba ketika saya terima. Eh anaknya yang video call sama saya. Anaknya pakai kacamata warna pink. Bisa-bisa dia telepon sama saya. Padahal dia itu jarang sekali dekat sama saya. Jarang sekali ngomong sama saya. Tiba-tiba dia bisa video call saya. Dia bilang gini. Asuk-asuk selamat sore. Anak kecil loh. Kalau ngomong itu polos. Lemah lembut. Asuk-asuk selamat sore. Dia bilang gitu. Saya pikir kok tumben. Seumur hidup baru sekali dia telepon seperti ini. Aku namanya Klui. Klui mau minta beli jam tangan asuk. Kok gak ada hubungan ABCD kok minta aku beliin jam tangan gitu kan ya. Memang saya dengan papanya baik. Dengan mamanya baik. Klui minta beliin jam tangan asuk. Oh iya. Jam tangan apa? Minta jam tangan imo. Warna pink ya. Yang frozen. Nanti pakai uangnya asuk ya. Polos loh Bapak Ibu. Nanti pakai uangnya asuk ya. Saya dengar dalam hati itu nyess. Bukan karena saya kepengen punya anak. Bukan. Tapi karena itu loh. Ada kelemah lembutannya disitu loh Bapak Ibu. Tolong ya. Pakai uangnya asuk ya. Saya bilang oke. Nanti kirim gambarnya ya. Iya. Pokoknya pakai uangnya asuk ya. Nanti aku minta yang pink. Dadah. Saya terdiem. Apa ini maksudnya? Engkau lagi menyiapkan. Perkataan yang lemah lembut. Orang yang jarang deket sama kamu. Orang yang ketika ada butuhnya saja datang sama kamu. Kamu kepingin punya ingin membelikan. Masya itu kawe gitu kan ya. Kalau yang asli mahal Bapak Ibu. Meskipun kamu ingin membelikan yang kawe. Apalagi kamu minta sama roh kudus yang tidak terbatas. Mungkin sore hari ini kita ketemu Tuhan kalau ada butuhnya. Betul apa betul? Ketika lagi kepepet saja datang sama Tuhan. Apalagi kalau kita deket sama Tuhan. Dengan segala kelemah lembutan. Pasti. Kita minta apa? Tuhan dengan segala ketidakterbatasannya. Akan menjawab kehidupan kita. Amin. Jangan dukakan Tuhan. Dengan apa? Perkataan yang kasar. Perkataan yang gak baik. Perkataan pemberontakan. Bukan musimnya lagi Bapak Ibu. Yang kedua cepat. Perbuatan kita. Dikatakan tadi perbuatan kita. Ayo sore hari ini tinggalkan. Saya tidak tahu seperti tadi saya bilang. Di gereja kita semua bisa baik. Di gereja kita semua bisa shalom, shalom, shalom. Di luar. Apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Mata Tuhan ada dimana-mana. Segala bentuk perjinahan. Percabulan. Segala bentuk kebohongan. Segala bentuk apapun. Ayo tinggalkan. Perbuatan kita. Yang ketiga. Ayat tadi yang ke 31. Coba ditampilkan. Efesos 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegemar, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Yang ketiga. Apa yang bisa mendukakan roh kudus? Keadaan hati. Ingat roh kudus itu dia datang tinggal dimana? Di hati. Ketika di hati. Dia ketemu dengan yang namanya kepahitan. Ketika di hati. Dia berbentur dengan kegeraman. Ketika di hati. Dia berbentur dengan kemarahan. Pertikaian. Fitnah. Hati yang jelek. Roh kudus itu positif. Dia gak bisa ketemu yang namanya negatif. Konslet. Tinggal kita pilih sore hari ini. Mau roh kudus yang tinggal. Atau mau kepahitan yang tinggal. Mau kegeraman yang tinggal. Mau kemarahan yang tinggal. Pilih mana Bapak Ibu? Ayo kepahitan. Sudah gak musimnya Bapak Ibu. Sekarang jamannya kepahitan-kepahitan. Sekarang musimnya yang manis-manis Bapak Ibu. Ada jus sirsak. Ada jus jambu. Ada nangka. Ya kan? Yang manis-manis. Yang pahit-pahit. Sudah gak musim. Gitu kan ya. Suka marah. Sudah gak jamannya lagi. Ada disini yang sedang mengalami kepahitan. Dengan bosnya. Aku itu udah bener. Karena-kara bosku. Aku gak siap hati pelayanan. Aku udah bener kok. Jangan. Udah gak musimnya. Kita lagi dibentuk sama Tuhan. Kalau kita izinkan ada roh kudus. Dia akan memberikan kelemah-lembutan. Dia akan memberikan kekuatan. Aku kecewa. Udah gak musimnya kecewa-kecewa Bapak Ibu. Kecewa kena corona mati Bapak Ibu. Lebih baik gak kecewa. Kena corona masuk surga gitu loh Bapak Ibu. Daripada kita kena kecewa. Kena corona mendukakan roh kudus. Udah gak musimnya. Fitnah-fitnah. Apalagi. Ini sekarang lagi musim. Fitnah masalah kudeta. Diketawain sama orang Bapak Ibu. Udah gak musim kayak gitu. Musimnya kita sekarang sungguh-sungguh. Lebih deket sama roh kudus. Menjaga hati. Menjaga hati. Jangan sampai ada emosi. Jangan sampai ada kepahitan. Kalau memang toh kita disolimi bahasanya gitu. Wah keren sedikit. Kita mungkin dikecewakan. Kita mungkin dibuat hatinya ini gak enak. Bersyuk. Tuhan dari tempat maha tinggi. Oh anakku. Biar seperti Musa diteken sama koradatan Abiram. Oh dimusuin sama Harun dan Miriam. Tapi dia tetap hatinya lemah lembut. Oh roh kudus akan nyatakan kemuliaannya. Amin. Yang ketiga. Keadaan hati kita. Yang keempat. Apa yang roh kudus suka? Ketika. Ketika roh kudus menyampaikan firman Tuhan. Ada pesan firman Tuhan. Ada remah yang Tuhan kasih. Kita harus apa? Merespon. Katakan merespon. Merespon. Merespon itu artinya apa? Ketika kita dapat firman. Lakukan. Ketika tadi firman mengatakan. Jangan pahit hati. Ampuni. Lakukan. Seperti anak-anak muda ini tadi. Ayo tugas song leader. Kalau kita gak mulai. Mujisat itu gak akan datang. Saya kalau gak disuruh kotba Bapak Ibu. Atau waktu saya disuruh kotba. Saya takut. Saya gak akan bisa yang namanya sampai seperti ini. Meskipun juga mungkin jam terbang masih kurang banyak. Tapi kalau kita tahu. Oh ini karunia Tuhan. Ini Tuhan kasih. Aku harus berani. Harus ada respon. Kalau kita gak merespon. Kita cuma diem. Katanya kita berdoa. Tuhan kirimkanlah mujisatmu. Kirimkanlah mujisatmu. Kalau kita gak melangkah. Mana bisa mujisat turun. Saya percaya anak-anak muda yang akan dipakai Tuhan untuk song leader. Ketika kalian takut terus. Kalian gak akan bisa melihat mujisat Tuhan. Gak bisa menunggu keadaan hati baik dulu Bapak Ibu. Karena keadaan hati kalau mau dibilang baik gak akan baik selamanya. Makanya kita butuh orang kudus. Tapi kalau kita dengar. Ya. Kayak kemarin kan Ibu Johana bilang apa. Saya kalau disuruh sampaikan firman selama saya bisa. Saya akan oke. Kamis. Ya makanya nanti kamis doa malam ini kan Ibu Johana akan menyampaikan firman. Dia akan bilang. Kamis. Siap. Sabtu siap. Minggu pagi sore siap. Selama saya bisa siap. Nah yang kayak gitu. Pasti akan melihat mujisat Tuhan. Buktinya tadi pagi. Sampai Bapak Gembala bilang saya merinding loh. Bapak Gembala itu loh. Gak gampang dibuat merinding Bapak Ibu. Kalau bukan hadirat Tuhan atau kalau kesihai micep gitu kan ya. Gak gampang. Itu berarti ada hadirat Tuhan turun. Saya percaya yang lain pun juga akan dipakai Tuhan. Asalkan kita mau merespon. Amin. Dengar firman Tuhan ini. Lakukan. Abraham. Ketika waktu dia terima anak yang namanya Isaac. Dapetnya susah. Dapetnya gak gampang. Sama Tuhan disuruh apa? Abraham. Korbankan anakmu. Gampangnya diapain Bapak Ibu? Dipeleh. Abraham merespon apa enggak? Merespon. Gila enggak? Gila. Coba Bapak Gembala disuruh bawa kesihai. Herman. Mohon maaf Bapak Ibu. Misalnya kan gitu kan gak mungkin. Bapak Gembala kan kalau Tuhan yang manggil kan gitu mungkin kan. Atau mungkin man-man gitu kan. Kan gak mungkin. Kalau saya yang panggil harus pa. Pa gitu loh Bapak Ibu. Mungkin dipanggil. Bapak Herman. Tolong anakmu yang perempuan itu. Korbankan dia. Anak sebaik ini. Dikorbankan. Pasti mikir Bapak Ibu. Abraham. Korbankan. Dia bawa Bapak Ibu. Waktu mau dibleh Tuhan bilang apa? Hari ini aku tahu apa? Hatimu. Makanya lihat ketika Abraham merespon. Padahal itu gak masuk akal. Lihat berkatnya Abraham pun juga apa? Tidak masuk akal. Bapak segala orang beriman. Kenapa orang Israel sampai hari ini disertai Tuhan? Karena janjinya Tuhan sama Abraham. Ayo kita respon. Kalau firman Tuhan hari ini bicara. Ayo semakin dekat. Bersyukur. Jemaat. Tuhan yang sudah lama gak pernah datang sore. Hari ini bisa datang. Saya berharap. Kita semua berharap. Ini adalah kerinduan yang baru. Supaya tetap terus datang pagi sore. Datang terus makan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman ketika dapat pesannya. Lakukan. Kalau hari ini kita dengar. Oh iya Bapak Gembala tadi pagi bicara. Berikanlah tumpangan. Wah ya kan? Berbuat baiklah kepada orang. Ya kan? Berusahalah tenang. Sore hari ini kita dengar. Semakin dekat sama Tuhan. Seminggu ini lakukan. Percaya. Mujisa Tuhan terjadi. Percaya. Mujisa Tuhan terjadi. Amin. Bedanya Daud sama Saul. Daud ketika dia ditegur sama firman Tuhan. Dia bertobat. Ada respon. Saul ketika ditegur sama Tuhan. Bebal. Dosanya lebih berat mana Bapak Ibu? Berat Daud. Tapi Tuhan. Sampai hari ini. Daud orang yang berkenan. Kenapa? Merespon. Ayo anak-anak muda di tempat ini. Kalau engkau hari ini dengar firman Tuhan. Kalau engkau mau dipakai sama Tuhan. Jangan tunda-tunda. Terus pakai hidupmu untuk kemuliaan sama Tuhan. Amin. Haleluya. Kemudian lanjut. Bagian yang kelima. Apa lagi? Roh kudus suka ketika apa? Galatia 5 ayat yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh. Baiklah hidup kita juga apa? Dipimpin oleh? Dipimpin oleh roh. Seringkali orang bertanya. Hidup dipimpin oleh roh. Maksudnya gimana? Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Ketika. Coba ditampilkan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Bagian terakhir. Sejak hari itu. Dan seterusnya. Berkuasalah apa? Roh Tuhan atas Daud. Yang berkuasa itu roh Tuhan. Bukan yang berkuasa itu Daud. Bukan Daud yang menguasai roh kudus. Tapi roh kudus yang menguasai Daud. Ketika hidup kita dikuasai roh kudus. Kita bertanya-tanya dengan dia. Saya gak bisa banyak menjelaskan seperti ini. Tapi ini berbicara tentang pengalaman hidup dengan roh kudus. Sore hari ini berdoalah. Roh kudus aku mau engkau berkuasa. Aku mau bertanya. Makanya Daud kemana-mana kalau perang berhasil. Karena apa? Dia kalau perang selalu tanya sama roh kudus. Hanya ketika perang dengan Betseba dia gak tanya. Makanya dia jatuh dalam dosa. Tapi waktu perang lawan musuh-musuhnya dia tanya. Tuhan gimana? Tuhan gimana? Tuhan gimana? Ayo dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam menghadapi segala permasalahan. Ayo biarlah roh kudus yang ada di dalam hidup kita ini dia menuntun kita. Yesus pun juga demikian. Ketika dia waktu selesai dibaptis. Dikatakan Yesus dibawa oleh roh kudus ke padang kurun. Ayo jemaat surya kebenaran 2021. Bangun hubungan dengan roh kudus. Bertanya-tanya, roh kudus, ya apai? Roh kudus, ya apai? Boleh kita berkonsultasi sama orang. Seringkali Tuhan pakai pimpinan. Tuhan pakai gembala. Tuhan pakai saudara seiman. Tapi ayo kita bangun. Roh kudus gimana ini? Menyelesaikannya. Roh kudus bagaimana ini? Menyelesaikannya. Saya percaya jemaat surya kebenaran akan jadi jemaat yang dewasa. Amin Bapak Ibu. Kalau hidup kita dituntun roh kudus, pasti kemenangan demi kemenangan. Makanya Raja Daud bilang, Tuhan jangan ambil roh kudusmu. Kalau kita mau pimpin pujian, tanya roh kudus ya apa? Lihat orang boleh, tapi ya apa? Amin Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian dikatakan, kita mau pakai hidup kita untuk dipimpin roh kudus. Kemudian dikatakan disini, berdoa dalam roh kudus. Yudas 1 ayat yang ke-20. Yudas 1 ayat yang ke-20. Dikatakan disitu, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan apa? Berdoalah dalam roh kudus. Ayo, di tahun 2021, yang rohaninya sudah mulai tidur. Yang rohaninya sudah mulai padam. Minta roh kudus bangkitkan. Minta roh kudus kuatkan. Ya kan? Kita mungkin yang sudah mulai putus asa. Ya kan? Yang anak-anak muda yang mungkin sudah putus asa. Nembak kanan kiri. Gak diterima. Ya kan? Mungkin yang kepingin pacaran, tapi belum bisa pacaran-pacaran. Jangan putus asa. Mungkin kita yang selalu usaha, belum dapat melihat hasil. Mungkin kita yang sakit, belum terima kesembuhan. Berdoa terus di dalam roh kudus. Minta kekuatan yang baru. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-4. Makanya kalau berdoa itu jangan cuma berdoa toh Bapak-Ibu. Dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh apa? Ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun? Cemaat. Jadi kita kalau berdoa Bapak-Ibu. Ini bukan menggurui. Tapi ini pengalaman hidup. Kita disini sudah punya yang namanya karunia bahasa roh. Ayo pakai. Jangan cuma berdoa gini toh. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kita kadang seringkali cuma laporan toh. Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh ini, aku butuh ini. Kita bikin listnya. Aku butuh-butuh ini, amin. Tapi Tuhan mau ngomong, gak bisa ngomong. Kita juga harus bangun. Pakai bahasa roh. Tadi, saya ketika berbahasa roh, saya gak mengadang-adang. Saya kalau bahasa roh, bahasa roh betulan. Ketika saya mengalami lawatan Tuhan, gak akan bisa berhenti. Dan ketika saya mendapatkan itu, roh saya dibangunkan. Saya mengalami sukacita. Saya mengalami kedamaian. Meskipun masalah di luar banyak. Kita pun secara pribadi harus selalu berdoa di dalam tuntunan roh kudus. Ayo disini siapa yang putus asa. Ketika mungkin kita berdoa, pasti akan kasih jawaban. Tuhan pasti akan kasih jawaban, amin. Mungkin orang bertanya seperti ini. Kok Andri ini umur 32? Kok belum punya pacar? Apa harus gak niat kahwin? Apakah sudah putus asa? Enggak, saya gak pernah putus asa. Jadi kalau saya aja gak putus asa, apalagi kalian yang muda-muda. Jangan putus asa. Terus kita kadang seringkali bertanya. Kenapa ya? Aku ngesiri ini gak ada yang mau. Aku ngesiri ini gak ada yang mau. Lama-lama yang perempuan, yang laki jadi apa? Homo. Yang perempuan jadi apa? Karena apa? Sudah putus asa. Wih, gak mau pacaran lagi. Tapi kalau kita berdoa, mungkin seringkali Tuhan akan ingatkan. Nah, kamu itu mau pacaran. Ngerawat orang, ngerawat dirimu sendiri belum bisa. Mau ngerawat anaknya orang gimana? Kamu mau pacaran. Menghidupi dirimu sendiri belum bisa. Bagaimana menghidupi anaknya orang lain? Kamu mau pacaran. Kamu ngerawat dirimu, dandani dirimu belum bisa. Ya apa? Betul? Saya aja kadang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiap hari saya selalu mencuri kosmetiknya mama saya. Supaya apa? Kelihatan lebih mudah gitu kan ya. Jadi orang kalau ketemu saya pasti bilang gini, umur berapa kamu? Saya bilang, tebak dulu umur berapa. 25 ya? 26 ya? Enggak, 32. Bojok kamu. Dia bilang gitu. Kenapa? Muka mulu kayak 24, 25. Biar muci sendiri gak bapak-bapak. Gak boleh kita putus asa. Kita punya masalah apa sore hari ini? Jangan putus asa. Berdoa dengan bahasa roh. Seringkali ada orang berkata seperti ini. Apa itu bahasa roh? Ada beberapa gereja. Kita udah gak bicara itu lagi. Cuma ini meluruskan sedikit. Ada beberapa gereja. Enggak boleh bahasa roh. Itu coba lihat di Alkitab. Bahasa roh gak boleh dipakai. Beda Bapak Ibu. Bahasa roh itu apa? Kasih karu niya. Bahasa roh itu Tuhan kasih apa? Karu niya. Karunya itu apa? Seharusnya kita gak layak. Seharusnya kita gak bisa. Tapi Tuhan kasih cuma-cuma. Saya mau tanya. Saya kalau dikasih hadiah sama orang. Saya kalau dikasih sama orang cuma-cuma. Enggak saya pakai orangnya kecewa apa enggak? Kecewa. Sama ketika roh kudus kita dikasih sama Tuhan cuma-cuma. Kemudian kita gak pakai. Kemudian kita sia-siakan. Yang ngasih marah enggak? Marah. Jadi waktu itu di Alkitab ini sedikit meluruskan. Di Alkitab itu ada bilang. Jangan kamu pakai bahasa roh. Itu kenapa? Karena waktu itu di Ephesus. Orang-orang itu ibadah terus full. Dari awal sampai akhir bahasa roh terus. Ya kalau itu orang ibadah gak dapat apa-apa Bapak Ibu. Ada waktunya. Jadi kita ayo pakai bahasa roh. Doa pakai bahasa roh. Amin Bapak Ibu. Minta Tuhan jawab terus. Yang terakhir. Selamatkan jiwa-jiwa. Ini yang paling penting. Apa yang roh kudus suka? Selamatkan jiwa-jiwa. Zaman sekarang tadi pagi Bapak Gembala bilang. Jangan jemuh-jemuh berbuat baik. Sekarang ini banyak orang apa? Meninggal. Jadi ayo Bapak Ibu. Pakailah hidup kita. Mungkin kita gak bawa dia ke gereja. Tapi kalau kita tahu dia belum kenal Tuhan. Kalau kita tahu dia sedang mengalami sakit. Terus kenalkan nama Tuhan. Caranya gimana? Berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik. Kenalkan nama Tuhan. Satu saat dia akan menerima Tuhan Yesus. Terus bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Biar sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau sudah bilang biar sore hari ini. Langsung mukanya ndangak semua. Biar sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati roh kudus. Pakai hidup kita. Jangan mendukakan. Tapi senangkan terus hati roh kudus. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.